Tuhan bersamamu, inilah Injil suci menurut luka. Pada waktu itu, Yesus sedang berdoa di suatu tempat. Ketika ia selesai berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya. Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Yesus berkata kepada mereka, Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapak, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, Dan ampunilah dosa-dosa kami, Sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lalu katanya kepada mereka, Jika seorang di antara kamu mempunyai seorang sahabat, Dan pada tengah malam pergi kepadanya, Lalu berkata, Sahabat, pinjamkanlah kepadaku tiga buah roti, Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, Dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk didangkan kepadanya. Masakan sahabat yang di dalam rumah itu akan menjawab, Jangan mengganggu aku, Pintu sudah tertutup, Dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberinya kepadamu. Aku berkata kepadamu, Sekalipun ia tidak mau bangun, Dan tidak mau memberikan sesuatu kepadanya, Meskipun ia itu sahabatnya. Namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu itu, Ia akan bangun juga, Dan memberikan kepadanya apa yang dia perlukan. Oleh karena itu, Aku berkata kepadamu, Mintalah, Maka kamu akan diberi, Carilah, Maka kamu akan mendapat, Ketuklah, Maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, Setiap orang yang mencari akan mendapat, Dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu baginya. Bapak manakah diantara kamu, Yang memberi anaknya seekor ular, Kalau anaknya minta ikan, Atau kalajengking, Kalau yang diminta telur, Jadi, Jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, Apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan roh kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, Kepujian Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, Tentu para saudara tidak asing dengan sembahyang, doa. Mungkin setiap hari atau setiap saat, Para saudara berdoa. Namun, Bagaimana ya para saudara berdoa? Apakah doa, Cara berdoa dan sebagainya, Sudah Sesuai, Sebagaimana yang Diajarkan Tuhan Kepada kita para muridnya. Untuk itu, Melalui bacaan Injil, Kita Mendapat pengajaran Tentang Tentang doa. Salah seorang murid Tuhan Yesus Minta kepadanya Supaya Diajari Berdoa. Yang menjadi inspirasi hal ini, Tuhan Yesus Selesai berdoa. Tentu tidak hanya pada Saat Ini saja Tuhan Yesus berdoa. Dalam Injil Lukas Penginjil Sering menampilkan Pada saat-saat tertentu Tuhan Yesus Berdoa Kepada Bapaknya. Ketika Dibaptis, Tuhan Yesus juga Berdoa Kepada Bapaknya. Setelah Penyembuhan Orang Kusta, Tuhan Yesus Menyingkir Ketempat yang Sunyi Dan Berdoa Di situ. Tuhan Yesus Semalam-malaman Berdoa Sebelum Memilih 12 orang Menjadi Rasulnya. Karena Memilih 12 orang Menjadi Rasulnya Peristiwa Yang Penting Momen Yang Penting Maka Tuhan Yesus Tidak hanya Satu jam Berdoa Namun Semalam-malaman Juga Ketika Sebelum Tuhan Yesus Menanyai Petrus Dan Para Muridnya Yang Mengakui Yesus Sebagai Mesias Juga Tuhan Yesus Berdoa Kepada Bapaknya Tuhan Yesus Mengajak Tiga Muridnya Naik Ke Sebuah Gunung Petrus Yakubus Dan Yohanes Tujuan Mereka Naik Ke Gunung Untuk Berdoa Juga Tuhan Yesus Mengucap Syukur Kepada Bapaknya Karena Misteri Kerajaannya Dinyatakan Tidak Kepada Orang Bijak Dan Sederhana Namun Dinyatakan Kepada Orang Orang Kecil Dan Nanti Sepanjang Injil Lukas Juga Ditampilkan Menjelang Akhir Hidup Tuhan Yesus Di Taman Getsimani Juga Berdoa Di atas Kayu Salib Dua Kali Tuhan Yesus Berdoa Pertama Memohonkan Pengampunan Bagi Mereka Yang Menyalipkan Yang Kedua Ketika Semuanya Sudah Selesai Tuhan Yesus Berdoa Kepada Bapaknya Ini Yang Menjadi Inspirasi Seorang Murid Minta Diajari Berdoa Disamping Melihat Murid Murid Yohanes Juga Mendapat Pengajaran Doa Dari Gurunya Sudah Dari Kasih Dalam Menjawab Permintaan Muridnya Tuhan Yesus Menjawab Doa Yang Yang Singkat Dan Padat Berisi Yang Terkenal Dengan Doa Bapak Kami Atau Doa Tuhan Dalam Lukas Berisi Lima Permohonan Lima Intensi Dua Mengungkapkan Harapan Yang Berkaitan Dengan Kepentingan Allah Yaitu Soal Dikuduskanlah Namamu Dan Datanglah Kerajaanmu Kemudian Tiga Permohonan Berkaitan Dengan Kepentingan Si Pendoa Mohon Makanan Mohon Pengampunan Perlindungan Perlindungan Sudah Dua Dikasih Dalam Doa Ini Tuhan Yesus Menyapa Allah Sebagai Bapak Bapak Atau Abba Ini Kas Dari Tuhan Yesus Sapaan Intim Yang Menunjukkan Keakrapan Ya Digunakan Seorang Anak Kepada Ayahnya Sapaan Yang Akrap Namun Penuh Hormat Inilah Cara Mesra Tuhan Yesus Berdoa Kepada Bapaknya Dan Hal Inilah Juga Yang Diajarkan Tuhan Yesus Kepada Murid Muridnya Ada Lima Permohonan Pertama Dikuduskanlah Namamu Doa Dikuduskanlah Namamu Tentu Ini Bukan Bukan Kujian Namun Doa Pengharapan Tidak Tidak Nama Tuhan Dikuduskan Oleh Siapa Tentu Oleh Allah Sendiri Sebagaimana Juga Ditegaskan Oleh Nabi Malayaki Karena Nama Tuhan Telah Dicemarkan Oleh Orang Israel Tentunya Allah Sendiri Yang Akan Menguduskannya Doa Dikuduskanlah Namamu Merupakan Ungkapan Ungkapan Pengharapan Agar Janji Allah Digenapi Allah Telah Mulai Melakukannya Dalam Diri Yesus Kristus Maka Kita Para Murid Diajar Memohon Agar Apa Yang Telah Dimulai Oleh Allah Diselesaikannya Maka Kita Diajak Memohon Agar Allah Menyelesaikannya Datanglah Kerajaanmu Suatu Ungkapan Pengharapan Agar Pemerintahan Bapak Datang Di dunia Ini Bapak Menegakkan Pemerintahnya Di dunia Ini Sehingga Dunia Ini Menjadi Seperti Yang Dikehendaki Oleh Oleh Allah Dan Pemerintahan Allah Telah Mulai Dalam Karya Tuhan Yesus Dan Juga Dalam Perutusan Murid Muridnya Maka Kita Diajak Berdoa Agar Pemerintahan Allah Semakin Hadir Di dunia Ini Dan Akhirnya Kedaluatannya Ditegakkan Di dunia Ini Ini Dua Kepentingan Untuk Allah Kemudian Ada Tiga Permunan Bagi Kepentingan Pemohon Yaitu Mohon Agar Diberi Makanan Secukupnya Berilah Kami Setiap Hari Makanan Kami Yang Secukupnya Yang Kedua Mohon Pengampunan Mohon Pengampunan Atas Dosa-dosa Sebagaimana Juga Ditegaskan Bahwa Si Pendoa Sedang Juga Melakukan Atau Memberi Pengampunan Bagi Sesama Yang Yang Bersalah Dan Akhirnya Kepentingan Ketiga Janganlah Membawa Kami Kedalam Pencobaan Sebagaimana Dalam Perjanjian Lama Ini Allah Mencobai Atau Menguji Umat Israel Berdasarkan Gagasan Ini Maka Yang Dimohon Disini Supaya Allah Tidak Mencobai Kita Sehingga Kita Bisa Murta Murtad Kepadanya Sudah Dian Kasih Setelah Tuhan Yesus Mengajarkan Pokok-pokok Apa Yang Harus Diminta Atau Apa Yang Jadi Intensi Dalam Doa Kemudian Tuhan Yesus Mengajar Para Muridnya Tentang Sikap Doa Ini Nampak Dalam Tiga Sabda Selanjutnya Pertama Soal Seorang Sahabat Yang Kedatangan Tamu Terus Datang Kepada Sahabatnya Minta Bantuan Tengah Malam Disini Soal Keteguhan Keteguhan Dalam Memohon Diajarkan Soal Keteguhan Dalam Berdoa Kemudian Dilanjutkan Dengan Tiga Ajakan Mintalah Maka Kamu Akan Diberi Carilah Maka Kamu Akan Mendapat Ketulah Maka Pintu Akan Dibukakan Bagimu Tiga Ajakan Ini Menegaskan Pada Bagian Sebelumnya Yaitu Soal Keteguhan Keteguhan Dalam Memohon Akan Membuahkan Hasil Maka Para Murid Diajak Untuk Tekun Dalam Meminta Mencari Dan Mengetuk Terus Bagian Terakhir Mengenai Seorang Bapak Duniawi Yang tentu Tidak akan Menipu Anaknya Ketika Minta Minta roti Atau Ikan Bapak Duniawi Yang begitu saja Memberi Yang baik Kepada Anaknya Apalagi Bapak Di surga Akan Memberikan Yang terbaik Kepada Kita Yang Meminta Memohon Dan Yang terbaik Itu Adalah Roh Kudus Roh Allah Sendiri Diberikan Kepada Si Pemohon Sudah Dikasih Melalui Sabda Tuhan Ini Kita Diajar Oleh Tuhan Yesus Bagaimana Kita Berdoa Tidaknya Dalam Doa Kita Seperti Percakapan Tuhan Yesus Kepada Bapak Yang Mengungkapkan Keakrapan Mempunyai Relasi Yang Yang Akrab Kita Adanya Mempunyai Relasi Yang Yang Akrab Yang Intim Yang Mendalam Dengan Allah Bapak Kita Dan Tentu Kita Akhirnya Mengungkapkan Mengungkapkan Pengharapan Dan Permohonan Yang Menjadi Kebutuhan Hidup Kita Namun Terlebih Dahulu Kita Diajak Dalam Doa Ini Tidak Langsung Minta Bagi Kebutuhan Kita Kepentingan Diri Kita Namun Kita Diajak Pertama Tata Tentu Mohon Apa Yang Menjadi Kebutuhan Allah Supaya Namanya Dikuduskan Dan Kerajaannya Datang Barulah Kita Memohon Bagi Kepentingan Diri Kita Dalam Doa Tidak Langsung Yon Jaluk Kanggu Kepentingan Awai Dewi Diri Sendiri Namun Kita Diajak Memohon Bagi Kepentingan Allah Supaya Kerajaannya Datang Di Dunia Ini Akhirnya Menjadi Tempat Sebagaimana Allah Menghendaki Sesuai Dengan Kehendak Allah Dan Dalam Doa Kita Diajak Bersikap Percaya Seperti Seorang Anak Yang Memohon Kepada Bapaknya Anaknya Percaya Pasti Percaya Bapaknya Akan Mengabulkan Dan Dengan Sikap Tekun Sikap Tekun Sikap Dicontohkan Dalam Bacaan Pertama Bagaimana Abraham Dalam Dialog Dengan Allah Mengenai Sodom Dan Gomura Ini Ketika Ada 50 Orang Saleh Apakah Dibinasakan Kota Ini Sampai Sepuluh Bagaimana Nampak Ketekunan Abraham Dalam Memohon Kepada Allah Untuk Keselamatan Kota Demikian Juga Tidaknya Dalam Doa Kita Dalam Memohon Kepada Allah Dengan Sikap Tekun Kiranya Dengan Kita Tekun Apa Yang Menjadi Permohonan Kita Akan Dikabulkan Oleh Tuhan Dan Tentu Tuhan Akan Memberikan Yang Terbaik Bagi Kita Yaitu Roh Kudus Rohnya Sendiri Yang Akan Memampukan Kita Dalam Menjalani Kehidupan Ini Mengatasi Kesulitan Kesulitan Hidup Kiranya Dengan Roh Kudus Roh Allah Tentu Akan Memampukan Kita Dalam Menjalani Hidup Di Dunia Ini Kiranya Sudah Dikansi Melalui Sabda Tuhan Kita Diteguhkan Bagaimana Kita Berdoa Memohon Kepada Bapak Kita Tidak Hanya Memohon Penuh Kepercayaan Dan Dengan Sikap Tekun Dan Tuhan Tentu Akan Mengabulkan Yang Menjadi Permohonan Kita Kepada 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 Terima kasih.